Jangan pandang enteng buah belimbing, buah persegi lima ini mampu mengubah wajah desa Ngeringan Rejo, Kejamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonekoro, Jawa Timur. Dulu, layaknya desa-desa di Jawa, warga Ngeringan Rejo bertani padi dan palawija. Namun sejak ditetapkan sebagai desa agrowisata tahun 2002 oleh Pemda Bojonekoro, Ngeringan Rejo menjilma menjadi sentra penghasil buah belimbing. Adalah Zainuri yang menjadi motor penggerak para petani untuk menanam belimbing. Bertahun-tahun pria kelahiran tahun 1957 ini gelisah. Lahannya di tepi sungai Bengawan Solo kerap menerima limpahan banjir. Sampai akhirnya, pria yang akrab di Sapa Mbah Nur ini mengikuti perkumpulan desa. Nah, di balik dusun kemparan informasi, Ngeringan itu berpikuti di dusun sewaran kanor, Ngeringan itu petani kebun belimbing. Namun ini pun mbak Haji Suweda. Dan itu aturnya umur enam tahun, pun sakit tidak mempergihan di Tia Kare. Nah, aku terus kaget. Tuh, kok ngantong-ngantong niku hasilnya sepundi. Aku mikir, tanahnya sepundi. Aku tangkret lah, tanahnya ingin banjir apa batun bentawan. Ngeri biasa, katanya ngeri. Di tahun 1984, Mbah Nur memutuskan untuk menanami lahannya dengan belimbing. Panen demi panen ia nikmati. Namun Mbah Nur tak ingin mendulang sukses sendiri. Bersama teman karibnya Mbah Wo, ia mengajak petani lainnya bertanam belimbing. Akan tetapi, ajakan mereka ditolak. Namun Mbah Nur tak gentar. Perlahan, kesuksesannya sebagai petani belimbing membuat para petani sekitar pun melek atau membuka mata. Seiring berjalannya waktu, kawasan desa Ngeringan Rejo berubah menjadi hamparan pohon belimbing. Dengan masa panen setahun tiga kali, berbagai perubahan mulai terlihat, terutama kondisi ekonomi para petani membaik. Kini, banyak keluarga yang mengantungkan hidup pada belimbing. Saya merasa bersyukur, Alhamdulillah, soalnya sejak ada agrowisata, bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Tadinya dikulak, apa itu, pengepul ya. Terus kalau bisa memasarkan, kan harganya lebih tinggi lagi. Pemerintah pun tak luput memberikan perhatian. Konsep agrowisata kini mulai digarap serius di lahan sekitar 20,4 hektare. Beberapa infrastruktur penunjang mulai dibangun. Bahkan kunjungan wisatawan dari luar kota terus mengalir. Permasalahannya adalah gini, Pak. Bagaimana kemudian pemerintah kota, kita sambil jalan, Pak, pemerintah kota kemudian dan juga pemerintah desa merubah pola fikir masyarakat yang darinya petani biasa, kemudian mau diajak untuk, oke, kita bikin agrowisata baru nih. Nah, itu kan susah, Pak, sebenarnya. Awalnya dia jalan sendiri-sendiri. Kita kumpulkan semua petani itu, kita ajak musyawarah, kita bentuk pengurus agrowisata. Kita tanamkan kesadaran mereka bahwa sanya yang dulu sepi menjadi rame, karena adalah berkat kerjasama pemerintah desa dan pemerintah kebupaten. Semua sekarang satu pikiran untuk membangun agrowisata baru di Bajonegoro? Iya, betul. Di desa ini? Betul, betul. Oke, Pak, saya penasaran, saya ingin lihat-lihat lagi. Boleh, boleh. Bagi gimana, tempat ini sebagus apa dan juga menarik apa? Iya. Coba. Desa Ngeringin Rejo mulai bicara. Kesuksesan dalam melakukan pemenahan di sektor pertanian merupakan contoh kecil, bahwa kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah nyata terlihat. Ngeringin Rejo membuktikan bahwa masih banyak desa dengan sejual potensi dan harapan yang perlu dikembangkan. terima kasih. 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 Terima kasih.